What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Tulis komentar kalian, pendapat kalian tentang hari kedua kemarin di Solo Jadi ada 3 game yang seru banget, kita ngomongin pertama dulu Hang Tuah melawan Satya Wacana Salatiga Sampai double overtime kemarin ini Dan menurut gue ini salah satu game terbaik di IBL sepanjang 3 musim ini Karena kedua tim ini saling bergantian memimpin Dan game ini berjalan tuh tegang banget menurut gue Dan ada kejadian dimana Gary Jacobs membuka jelsinya terlalu cepat Jadi dia menyangka dia mencetak buzzer beater di akhir quarter keempat Yang membawa Hang Tuah unggul 1 poin lewat 3 poinnya Tapi ternyata wasit bilang masih ada waktu yang tersisa Kalau kita juga nonton di live stream kemarin Lihat kayak buzzernya udah bunyi, jadi kayak buzzer beater juga Makanya kemarin kenapa itu Gary menurut gue buka jelsinya Jadi kita gak bisa terlalu menyalahkan Gary juga Lalu setelah Gary terkena technical foul Madras Gibbs berhasil melakukan free throw dan membawa pertandingan ke overtime Tapi di overtime sendiri kemarin Jared Scott menurut gue yang jadi pahlawan untuk Hang Tuah Dia finish dengan 34 poin dan juga 14 rebound Gary Jacobs pun hampir triple double kemarin dengan 19 poin 16 rebound dan 8 asis Dan yang pasti pemain lokalnya Hang Tuah ada beberapa yang step up ya Yang pasti Abraham Wenas mencetak 16 poin Dan juga ada rondu, selfie rondu dengan 11 poin untuk Hang Tuah Nah jadi itu pertandingan untuk Hang Tuah dan Satyawa Sekarang kita pindah ke pertandingan kedua Dimana Bogor Siluangi upset Pelita Jaya dengan kemenangan 67-58 Ini kayak kemarin Daniel Wenas dan Tay Irving ada extra motivation Kayak melawan mantan timnya Kedua pemain ini mencetak 17 poin masing-masing Dan juga main bintangnya adalah Michael Figgles Jr. dengan 20 poin dan juga 23 rebound Ini luar biasa banget Menurut gue gak liat sih kemarin Bogor Siluangi bisa menang sama Pelita Jaya So I wasn't upset Kita gak tau nih apa yang terjadi dengan Pelita Jaya Ini kedua kalinya mereka di upset season ini Sebelumnya di kalahkan oleh Satya Wacana Kalau gue liat kemarin defense-nya dari Pelita Jaya ini sedikit slow Untuk pick up shooter-shooternya Siliwangi Itu kenapa main shooternya Siliwangi bisa mencetak poin dengan leluasa Tapi beberapa kali juga menurut gue Tay Irving itu bisa membelah defense-nya Membelah defense-nya Pelita Jaya juga dengan leluasa Jadi masih sedikit ada miscommunication kayaknya di defense-nya Pelita Jaya Tapi selain itu Pemain lokal dari Pelita Jaya menurut gue harus step up juga Mereka total main hanya 20 poin dari semua pemain lokal Hanya Tino Wungan yang berhasil mencetak 7 poin Jadi Ius, Pras, Adi ini harus pick up their play Karena pemain-pemain lokal Pelita Jaya boleh dibilang adalah kelasnya pemain nasional semua Jadi harusnya mereka berkontribusi lebih Tapi gue yakin mereka akan bounce back Jadi kita lihat aja nanti pertanyaan berikutnya untuk Pelita Jaya Pertanyaan terakhir Ada Prawira Bandung yang juga mengejutkan dengan menang atas juara bertahan Setelah yang muda Pertamina dengan skor 79-77 Men game ini juga seru banget Tegang banget sampai detik-detik akhir Kedua tim saling bergantian Memimpin juga kemarin ini Tapi Divta Pratama luar biasa banget menurut gue main pertampilannya 15 poin, 4x 3 poin Ada satu juga yang krusial banget di akhir kuartal keempat Tapi selain Divta, ada dua pemain juga yang menurut gue bikin clutch basket Untuk Prawira Bandung yaitu Raymond Shariputra dengan putbacknya Dan juga Dalarian Williams yang menutup pertandingan dengan running hook shotnya Jadi kemarin Prawira Bandung, kalau gue liat nih apa ya Tandem barunya, Christian Griffin dan juga Dalarian Williams Ini udah mulai menyatu ya Dan cocok menurut gue mainnya mereka berdua ini Dan yang paling penting itu adalah mereka sangat percaya dengan pemain lokalnya mereka sih Jadi men luar biasa banget penampilannya Prawira Bandung Another upset menurut gue Jadi itu aja sih pendapat gue tentang 3 pertandingan yang seru banget mainnya di IBL Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah menurut kalian game favorit kalian yang mana kemarin ini Dan thank you banget guys udah nonton Jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe Dan jangan lupa share juga video-video gue ke teman kalian dan juga keluarga kalian Kalau gitu guys, thank you for watching I'll see you guys in the next episode, peace